Intro Henry Yosodini Rat mengaku muncul banyak pertanyaan alasan dirinya bergabung menjadi kuasa hukum Irjente di Minahasa. Satu diantaranya soal amplop coklat atau bayaran yang besar. Diketahui keberadaan Henry menjadi kuasa hukum Irjente di Minahasa menjadi sorotan sebab ia dikenal aktivis aktif bergerak dalam LSM antinarkotika yaitu Gerakan Nasional Antinarkotika atau Granat. Henry menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima satu peserpun uang dari Irjente di. Ia bahkan bersumpah atas nama Tuhan belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan nantinya tak akan membela Irjente di Minahasa secara berlebihan. Ia akan membela kliennya tersebut secara objektif. Sebaliknya, pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun ia mengakui bahwa keputusannya itu berdampak pada LSM yang dinaunginya tersebut. Di sisi lain, Henry Yosodiningrat mengaku bahwa dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum selesai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar tawaran itu, Henry lalu terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu, Teddy Minahasa bersumpah atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Sementara itu, Irjente di Minahasa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Atas perbuatannya itu, Irjente di Minahasa dipersangkakan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Junto Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dalam pusaran gelap peredaran narkoba ini, polisi juga menangkap sejumlah tersangka lain, mulai dari masyarakat sipil hingga anggota Polri. Semuanya dijerat dengan pasal yang sama dengan ancaman hukuman mati.